Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang menaseh Terbagi menjadi Empat macam Kalau kita melihat Nas yang dihapus Terbagi menjadi tiga macam Tetapi kalau kita melihat Yang menghapus Terbagi menjadi empat macam Wahia dan ia Yaitu empat macam Nashul Qur'ani bil Qur'ani Menghapus Al-Quran dengan Al-Quran Yang menghapus adalah Al-Quran Seperti dua ayat Tentang perintah untuk bersabar Dan sudah berlalu Di surat Al-Anfal ayat 65 Sampai 66 Wa nashul Qur'ani bil Sunnah Menghapus Menaseh Al-Quran dengan Sunnah Yang menaseh Yang menghapus adalah Sunnah Wa lam yajud lahu mitalun salim Dan tidak ada untuknya contoh yang tepat Wa nashul Sunnah bil Qur'an Menghapus Sunnah Dengan Al-Quran Yang menghapus adalah Al-Quran Contohnya Menghapus atau menaseh Menghadap Qiblat ke Baytul Maqdis Dengan menghadap Dijadikan menghadap Qiblat Ya Qiblatnya dijadikan Ka'bah Yang tadinya Baytul Maqdis Dan yang menghapus adalah Firman Allah Azza wa Jalla Fawalli wajahaka syatoral masjidil haram Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil haram Wahaithu ma kungtum fawallu wujuhakum syatorah Dimanapun kalian berada Maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya Ini macam yang ketiga Macam yang keempat Wa nasghu sunnati bisunnah Menghapus sunnah dengan sunnah Menaseh sunnah dengan sunnah Dari sini yang menaseh yang menghapus adalah sunnah Mithlu qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Seperti sabda nabi sallallahu alaihi wa sallam Kungtu nahaitukum an ziaratil kubur Aku pernah melarang kalian menziarai kuburan Fazuruha Maka ziarailah kuburan Ziarailah iya yaitu kuburan Maka perhatikan Fazuruha Itu sunnah atau hadith Dan ia menghapus Menaseh Sebelumnya Nah Kemudian kita lanjutkan Hikmatun naskhi Hikmah dibalik nasakh Hikmah dibalik nasakh Hikmah dibalik nasakh Banyak sekali Minha diantaranya adalah Mura'atu masalihil ibad Memperhatikan Kemaslahatan Kemaslahatan para hamba Itu dengan cara Mensyariatkan Sesuatu yang Lebih bermanfaat Untuk mereka Di dalam agama mereka Dan dunia mereka Di antara hikmahnya juga adalah Wattatawwuru Fittashri'i Bertahap di dalam Pensyariatan Sehingga Pensyariatan itu Mencapai kepada Kesempurnaan Sehingga Pensyariatan itu Sampai pada Kesempurnaan Dan Di antara hikmahnya adalah Waktibarul mukallafin Menguji Para mukallaf Dengan Kesiapan mereka Menerima Perubahan Hukum Perubahan hukum Dari Satu hukum Kepada hukum Yang lain Dan dengan Mereka Meridai Perubahan itu Dan Menguji Para mukallaf Untuk Bersyukur Apabila Nasakh 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 Kepada yang Lebih Ringan Artinya yang Dinasakh Lebih berat Daripada yang Menasakh Berarti Lebih ringan Hukum yang masih ada Adalah lebih ringan Daripada hukum Yang dihapus Dan ini Ujian Supaya bersyukur Kepada Allah Dan Ujian Kepada para mukallaf Supaya Melakukan Kesabaran Kalau Yang menasakh Lebih berat Kalau hukum Yang masih ada Itu lebih berat Daripada hukum Yang Dihapus Berarti Allah Menguji Para mukallaf Supaya bersabar Wallahu A'lam Bisawab InsyaAllah Kita Lanjutkan Pada Pekan Berikutnya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Taufik Kepada kita Semua Dan memberikan Kita Penjagaan Dan keselamatan Dari Wabah Yang Menimpa Di seluruh Dunia Ini Ya Mudah-mudahan Allah Menjaga Indonesia Dan Menjaga Negara-negara Muslim Yang lainnya Wallahu'alam Bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lepas 제가 Jijowah Jijowah Dari